Ya baiklah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin fil awali lawal akhirin amma ba'd. Baiklah, teman-teman Bintek Instruktur Akmi, lanjutan gelombang 2, izin share bagaimana menggunakan pembelajaran 3 dimensi dengan menggunakan web player dari assembler yang terbaru secara online. Jadi, teman-teman tidak usah mendownload aplikasinya, tinggal klik link-nya. Jadi, ini adalah versi web player-nya, teman-teman tidak usah mendownload, tetapi untuk sementara hanya bisa digunakan di laptop ya. Jika diakses di HP, tidak bisa ya. Teman-teman klikkan saja seperti ini, http.studioassemblerworld.com Maka, setelah itu nanti hasilnya seperti ini ya. Teman-teman silakan login menggunakan akunnya. Maka tampilannya seperti ini adalah web player daripada assembler studionya ya. Tetapi, dia diakses langsung menggunakan web player-nya. Caranya sama seperti di assembler studio, teman-teman klik buat. Seperti ini, tinggal tunggu sebentar. Setelah itu, teman-teman silakan. Ini markernya ya. Ini markernya tinggal disesuaikan, diarahkan ke kita. Kemudian kita klik di sini. Untuk background 3G-nya, kita bisa cari background yang di sini. Misalkan kita pilih yang ini, city landscape. Coba kita lihat isinya. Seperti ini. Kita tinggal pilih mana yang kita buat sebagai background kita. Misalkan kita klik ini. Oke, sudah tampak. Ini ada tool baru, teman-teman, untuk versi web player-nya. Kita ketik move, berarti untuk memperbesar daripada tampilan ini. Tampilan 3 dimensinya bisa geser ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri untuk move, untuk memindah, teman-teman ya. Bisa ke atas, bisa ke samping. Setelah itu, ini untuk perputaran, rotate ya. Jarang saya gunakan. Yang sering saya gunakan adalah ini skill untuk memperbesar daripada fitur 3G kita. Seperti ini. Kita coba, kita geser lagi ke belakang, sini. Kita skill lagi, seperti ini. Oke. Ini tampilannya, background kita. Kemudian kita tambahkan juga bisa animasinya, yaitu kita pilih yang, ini animasi people, bisa. Kita pilih. Kemudian kita insert. Kita tunggu masih loading, teman-teman. Oh, masih belum ada. Belum ada toolnya. Kita ganti yang ini saja, cartoon animal. Ya, cartoon animal sudah ada. Kita tinggal masukkan salah satu animal yang kita sukai. Misalkan yang ini. Kita tunggu proses pengambilan daripada animasinya. Kemudian kita tempatkan di marker sini. Keluar. Kita coba lagi. Oke. Ya, kita tinggal tempel di sini. Kita harus menghapus ini dulu, teman-teman. Backgroundnya kalah dengan ini. Ini sudah ada. Jadi kita tinggal. Ya, seperti ini. Animasinya. Agak lambat, teman-teman. Dan next. Oke. Mengandalkan internet, teman-teman ya. Jadi kita coba lihat saja yang hasil jadinya. Jadi caranya sama, teman-teman. Tinggal yang perlu diperhatikan adalah penempatannya saja ya. Coba ambil yang sudah saya buat. Ini tinggal dikeser-geser saja, teman-teman. Coba lihat yang ini. Jadi, ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Tinggal yang perlu teman-teman perhatikan adalah tool-nya saja yang terbaru. Jadi penambahannya juga sama, lebih mudah. Ada klik tambah di sini. Maka ketika ada klik tambah, maka akan tambah seperti ini. Sesuai dengan apa yang kita masukkan. Jadi kita bisa memasukkan image juga di sini. Sama seperti itu. Di studionya image. Kita tinggal upload. Hasilnya nanti seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan teks. Tinggal ditambahkan teks. Kemudian tempel di markernya seperti ini. Kemudian animasinya ini bisa ditambahkan dari sini. Kemudian klik teks. Kemudian di sini juga sama. Ini animasinya. Cuma yang menjadi masalah adalah tool-nya, teman-teman ya. Ini untuk menarik ke sini. Jadi teman-teman perhatikan ini tool-nya yang terbaru. Ini move, ini untuk menggerakkan. Kemudian ini scale. Ini untuk memperbesar animasinya. Kemudian ini yang untuk ke atas, ke bawah. Klik ke sini, ke samping. Ya, nantinya move untuk menggerakkan. Kemudian yang more ini, teman-teman. Kita bisa pilih delete untuk menghapus. Kemudian ada duplicate. Kita copy animasi ini. Atau kita kasih bayangan. Ya, seperti ini. Bayangan seperti ini. Balik. Seperti ini. Salah. Oke, kita tinggal kembalikan. Ya, ditergantung teman-teman. Tinggal disesuaikan putarannya. Sesuai dengan yang teman-teman keinginan. Ya. Terus, untuk publish-nya. Juga sama, teman-teman. Di sini kita tinggal lihat dihilangkan. Kemudian kita klik lagi. Kita hilangkan lagi. Ini ada publish. Ya. Kita tinggal publish. Seperti ini. Kita sama. Kita tinggal isikan. Kemudian kita tinggal scroll ke bawah. Private kita ganti dengan public. Kemudian kategori kita isi di sini. Education. Kemudian kita simpan. Kita tunggu beberapa saat. Tinggal publish. Tinggal di-copy link-nya ya, teman-teman ya. Atau bisa juga di-download markot-nya ya. Untuk bisa di-scan oleh anak-anak diri kita. Demikian, teman-teman. Tutoran material yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Yidina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.